Halo Sobat FFPE, bersama saya Spidey Gaming disini Selamat datang di episode ke-16 Dan ya sebelumnya saya ingin memberikan sebuah announcement ya Soalnya saya menunda terlalu lama storyline ini Jadi saya berniat untuk menyelesaikan season 1 sebelum tahun baru Untuk itu mungkin tiap minggu saya akan merilis beberapa episode Mungkin 2, 3 atau 4 Untuk kejar deadline Oke, di episode sebelumnya Setelah Ren dan kawan-kawan memasuki ingatan Fina Dan melihat bagaimana sejarah dari peperangan 700 tahun yang lalu Walaupun cuma sekilas Tapi disitu beberapa misteri mulai terkuak Seperti ayah Ren ternyata adalah veritas kegelapan Kemudian veritas cahaya adalah kakaknya Sakura Oke, dan sebelum tepat serangan veritas cahaya mengenai Ren dan kawan-kawan Sakura menyelamatkan mereka dengan menggunakan ilmu teleportasinya Lalu kemanakah mereka akan di teleportasi oleh Sakura Mari kita saksikan kelanjutan dari storyline FBE episode 16 ini Selamat menyaksikan guys Oh, jadi mereka di teleportasi kembali ke kota Missidia Oke Kalau begitu artinya Sakura ini juga usianya 700 tahun Ya enggak? Oke, dan Sakura sudah bergabung dengan tim ya Terima kasih sudah menonton Ya, ini masih tanda tanya Karena kan veritas cahaya sudah bilang Kalau Regen itu sudah berhianat Lalu siapa veritas kegelapan ini kan? Ya, betul sekali Ya, betul sekali Ren pun mulai terkuak ya Walaupun Ren belum menyadari Oh, jadi perpustakaan itu adalah Dibangun paramek ini ya Oke, sementara itu veritas ke veritas tanah ini Oh, jadi mereka adalah sahabat sekaligus rival ya Wow Wow Ini betul-betul para veritas ini berdarah dingin Enggak apa ya Enggak segan-segan mereka membunuh Membunuh orang Dia mengeluarkan kekuatan super sayanya Oh, jadi saya akan mencari kekuatan super sayanya Oh, jadi saya akan mencari kekuatan super sayanya Oh, jadi saya akan mencari kekuatan super sayanya Gak utuh ya Gak sepenuhnya utuh Jadi kayak Majin Bu ini Tau ya Majin Bu di Dragon Ball ya Oke Kelihatannya mereka akan sekali lagi memasuki ingatan Vina Untuk mencari arwahnya yang kesasar Kesasar ya arwahnya Lalu Terima kasih telah mencari Hmm, apa ini Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari McDonald's selamat menikmati selamat menikmati jadi dia mungkin karena kebanyakan pakai tenaga dalam untuk teleportasi jadi kehabisan, kehabisan mana dan sekarang mereka sudah tiba sudah tiba di menara Amisidia kelihatannya itu apa ya bola-bola biru apakah itu monster iya benar nah kalau yang begini Jack pasti yang paling profesional dia sudah paling ahlinya lah selamat menikmati 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 asik ini dia ini ilmu buat buat apa ini jadi playboy ini kacau ini malah iya kan kacau nih si Jack ya singkat cerita sambil berjalan mencapai puncak mereka menghadir monster-monster yang menghalangi mereka ini sudah sampai akhirnya selamat mencapai selamat mencapai disini dulu episode 16 kali ini guys di episode berikutnya kita akan sekali lagi menjelajahi ingatan Vina untuk mencari Vina yang satu lagi dan sekaligus menjadi penutup dari Ark sejarah peperangan 700 tahun yang lalu oke untuk itu terima kasih telah menonton dan mengikuti storyline dari FFE sampai jumpa guys selamat menikmati selamat menikmati